Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 Berita Utama hari ini Gudang Palet Pusat Perbelanjaan di Serang Terbagar Dua bakal calon Gubernur Banten cek kesehatan di Rumah Sakit Umum Banten Intro Tahanan tewas di Rutan Pandeglang ditemukan Luka Lebak Dua kendaraan terlibat kecelakaan di Ruas Jalan Raya Sampai Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak Akibat kejadian tersebut, mobil boks dan truk mengalami kerusakan parah Pada bagian depan Kecelakaan terjadi saat mobil boks yang membawa karton Melaju dari Serang menuju Cikulur Sedangkan dari arah berlawanan Melaju truk yang membawa muatan ayam Diduga sopir truk mengantuk hingga oleng ke arah berlawanan Kecelakaan pun tak terelakan Beruntung pengendara hanya mengalami luka ringan Dari Sampai ya menuju arah Cileles Yang mobil bawa ayam itu dari arah Cileles menuju arah Sampai itu Dia atuk Oh kata Pak Supirnya Dia ngambil dari kanan Saya datang dari Solo Dari arah Sampai? Dari arah Sampai Tujuannya kemana Pak? Tujuan saya ke arah Tujuan rumah Tujuan rumah Habis ngering dari Cilemon Muatannya apa mobil bapak? Karton Karton Peristiwa ini pun sudah ditangani Uni Telaka Lantas Pores Lebak Ariel Maranus dan sajiwa Pratama Melaporkan dari Kabupaten Lebak Sebuah truk muatan kayu gelondongan Yang sedang melaju di jalan raya Rangkas Bitung Cikande Tepat di desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Terguli Bahkan akibat kejadian tersebut Hampir seluruh muatan truk berantakan Dan masuk ke sawah warga Yang berada di pinggir jalan Rencananya kayu-kayu tersebut Akan dikirim ke daerah Muara Baru, Jakarta Utara Kecelakan bermula saat truk Yang sedang melaju dari arah Rangkas Bitung menuju Cikande Tiba-tiba disalib Kendaraan jenis minibus Saat truk melintas Di tikungan tajam Karena kaget Supir langsung membanting Laju kendaraan ke kanan Dan langsung terguling Kande ini menyukur dari tengah Itu tetap berat Di balik dari sebelah kanan Tepat itu merata Lalu setelah jalur sebelah kiri Itu mengemung di tengah Jadi gak seimbang lah Apalagi kita bapukan Berat ke atas Seperti itu Jadi libung Intinya Muara tanah apa Pak? Kayu untuk Bipuang ke Kalibaru Kalibaru, Jakarta? Jakarta, Periung Kayu Berondong Polisi yang mendapat laporan Telah melakukan olah TKP Dan meminta keterangan saksi-saksi Awal mulanya Bakat terjadi ini Dukir dari arah rangkat Itu menuju TKP Dari arah berlawanan Ada mobil Tronton menyalib Sehingga Mobil Jantrak Menghindari Arah jalur kiri Sehingga Terjatuh Tidak ada korban jiwa Dalam Kederaan ini Alhamdulillah Tidak ada korban jiwa Tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa tersebut Sopir dan kernet Hanya mengalami luka ringan Agar tidak mengganggu Arus lalu lintas Kayu gelondongan Selanjutnya diangkut Kemopi lain Untuk dibawa ke tempat tujuan Ariel Maranus Dan Ahmad Sayuti Melaporkan Dari Kabupaten Sera Bekerja sama Dengan salah satu tempat Bilyar terbesar Di Kota Sera Puluhan jurnalis Mengikuti Lomba Bilyar Di Golden Creek Kota Sera Pelombaan tersebut Dilaksanakan Dalam rangka Merayakan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-79 Pertandingan Lomba Bilyar Berlangsung Sangat sengit Dengan memainkan Permainan Sembilan bola Yang dimasukkan Kedalam pot Atau lubang Peserta yang mengikuti Lomba Tidak hanya Dari Kota Sera Melainkan Dari Kelompok Kerja Atau Pogja Kabupaten Sera Pandeglang Lebak Dan Kota Cilegon Jutaan rupiah Berhasil didapatkan Oleh para peserta Lomba Jika berhasil Menempatkan diri Sebagai juara Satu Hingga Juara Tiga Ini walaupun kita Telat ya Tapi kita ingin Juga Menyemarakan RUH RUH 279 Makanya kita Dari teman-teman Jurnalis Kota Sera Mengumpulkan Semua teman-teman Wartawan Di Pogja Pogja Kabupaten Kota Untuk Mengikuti Lomba Semara Kemerdekaan Selain untuk Menyemarakan RUH Kemerdekaan Kita juga Ingin Meningkatkan Silaturahmi Antara Wartawan Kabupaten Kota Dibantan Karena kita Selama ini Selalu Bekerja Di lapangan Jarang Ketemu Jarang Kumpul Nah Di Momentum Kemerdekaan Ini Kita ingin Mengumpulkan Momentum Wartawan Di Pogja Kabupaten Kota Untuk Bersilaturahmi Di sini Peserta yang Mengikuti Lomba Berasa Senang Harapannya Kegiatan tersebut Rutin dilakukan Untuk Menjalin Silaturahmi Hari ini Seru ya Banyak Perlombaan Untuk Wartawan Khususnya Gitu Tadi Lomba apa aja Bang? Tadi ada Lomba Bilyar Ludo Sama Main PS Ya Ini harapannya Gimana? Harapannya Semoga Lebih rutin Acara-acara Kayak gini Untuk Silaturahmi Antar Wartawan Dan Adihanya Menarik Soalnya Dari Kejuaraan Bilyar Antar Jurnalis Ini Keluarga Gandis Ahmad Pribadi Editor Biro ECTV Banten Setelah Mengalahkan Firkam Dari Sultan TV Selain Bilyar Jurnalis Di Banten Juga Mengikuti Perlombaan Mobile Legend Ketangkasan Sepak Bola Playstation Dan Permainan Ludo Aril Maranus Dan Fadri Munawir Melaporkan Dari Kota Serang Kota Kota Kota